Lagi yang perlu kita ingat ketika kita menitipkan anak-anak kita di sekolah manapun, sebagus apapun sekolah itu, semahal apapun sekolah itu, secerdas apapun guru-gurunya, tetap saja sesungguhnya kita sebagai orang tua yang telah akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita. Jangan jadikan sekolah itu sebagai tempat laundry, kita masukkan anak-anak kita dalam kondisi kotor, kita taruh baju kotor di sana, kemudian kita bayar dengan berapapun harganya kita bisa, kita bisa bayar ratusan, kita juta, kita bisa bayar puluhan juta, kita bisa bayar, mampu kita bayar sebanyak-banyaknya, tapi sesungguhnya sekolah itu bukan tempat laundry. Yang kita taruh baju kotor, kita bayar, kemudian kita berharap ketika keluar, ini sudah jadi pakaian bersih, enggak. Butuh ada sinergi antara orang tua dan sekolah, supaya anak kita akan terbentuk menjadi anak-anak yang punya saksiah islamnya yang sangat kurang. Jadi, bukan berarti ketika kita menitipkan anak-anak kita di satu sekolah, kemudian kita berlepas tangan dan kita melupakan campur tangan Allah di dalamnya. Selalu ingat untuk doakan anak-anak kita dan mudah-mudahan anak-anak kita dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka jauh ataupun dekat dengan kita, baik mereka sudah menikah ataupun mereka belum menikah, semoga Allah selalu melindungi anak-anak kita, dimanapun mereka berada. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang selalu takut pada Allah. Ya bang, ya.